Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kali ini Kita masih di Perjumpaan Mata kuliah Yaitu teknologi Smart City Sebelumnya Kita yaitu membahas Di pertemuan 9 Infrastruktur Fundamental Smart City Kita membahas Bagaimana infrastruktur Infrastruktur Yang ada di Smart City Contoh-contohnya Yang tentu saja Infrastruktur itu sangat penting Untuk bagaimana Smart City ini berjalan Smart City ini bisa diimplementasikan Nah Di pertemuan 10 Kita membahas Yaitu Smart City Analytic Oke sebelum itu juga Saya Harapkan Ya para mahasiswa Dan mahasiswi Bisa Mengikuti Ya Dan mudah-mudahan Diberikan kesehatan Ya Untuk Bisa fokus Di mata kuliah kita Oke Kita membahas Di pertemuan 10 Smart City Analytic Oke Latar belakangnya Bagaimana Data ini Ya Ini adalah Sebuah modal Ya Dimana Di beberapa Bidang-bidang Yang lain Bahwa Data ini Ya Ini Sangat diperlukan Gitu ya Untuk Mencapai Sebuah Informasi Ya Data itu Sangat diperlukan Ya Jadi ada Prosesnya Nah Prosesnya Apa ya Itu adalah Data Dan data itu Bersifat heterogen Ya Bermacam-macam Gitu Kemudian Noise Ya Mungkin ini Dalam artinya Berantakan Ya Data itu Berantakan Dan tidak lengkap Kemudian Memiliki Tempat dan Waktu Ya Yang berdiri Sendiri Kemudian Dynamic Ya Dan memiliki Jenis Kualitas Ya Kemudian Crowd Source Datanya Kemudian Record Apa Real time Di analisisnya Itu Dan Tentu saja Data ini Adalah Privacy Ya Personal Data ini Memiliki Kerahasiaan Ya Yang Ini adalah Sangat penting Sekali Ya Jadi Data Yang kita Miliki Ini Ya Otoritas Yang memegangnya Tentu saja Harus Memiliki Sebuah Security Yang baik Ya Menjaga Bahwa data itu Tetap Ada Gitu ya Data itu Tentu saja Jangan Adanya Kebocoran Ya Data itu Bisa diakses Orang lain Atau data itu Ya Bisa Dijual Begitu saja Gitu ya Bahwa data itu Memang Sangat penting Ya Nah Data Ini Tentu saja Menggambarkan Ya Bagaimana Sebuah Konseptual Di Informasi Ya Bagaimana Juga bisa Background Di Pengetahuannya Dan Bisa Multi Sumber Informasi Gitu Yang Saya pernah Katakan Bahwa Memang Sekarang Ini Kita Terjadi Adanya Tsunami Ya Terjadi Adanya Tsunami Data Nah Jadi Tsunami Data Ini Ya Ini Harus Bagaimana Kita Bisa Memanfaatkan Data Data itu Gitu ya Nah Smart City Dan Big Data Ya Bagaimana Apa Smart City Ini Ya Adalah Bisa Yaitu Sebagai Tempat Ya Apa Data Data Itu Bisa Diakses Gitu ya Seperti Misalnya Ketransportasi 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 Informasi Itu pun Ya Apa Juga Apa Kedalam Bentuk Yang Sangat Masif Gitu ya Kemudian Apa Bagaimana Kebijakan Dari Aplikasi Big Data Ini Yang Tentu saja Data Ini adalah Menjadi Besar Jadi Data Yang Besar Itu Ya Bagaimana Diformal Formal Isasikan Kedalam Bentuk Sebuah Aplikasi Yang Data Itu Menjadikan Sebuah Apa Informasi Atau Sebuah Keputusan Gitu Dimana Smart City Ini Di Big Data Ini Bisa Kedalam Bentuk Headcare Transportasi Power Grid Small Indikasi Energi Yang 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 Ada Di Lingkungan Faktor Faktor Yang Ada Di Smart City Nah Cata Smart Grid Ini Adalah Jaringan Distrik Pintar Yang Mampu Mengintegrasikan Aksi Aksi Atau Kegiatan Dari Semua Pengguna Dari Pembangkit Sampai Kekonsumen Dengan Tujuan Agar Efisien Berkenjutan Ekonomis Dan Supaya Distrik Yang Aman Selain Itu Menurut Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia PJCI Smart Grid Adalah Jaringan Distrik Cerdas Yang Mampu Mengintegrasikan Aksi Aksi Atau Kegiatan Dari Semua Pengguna Mulai Dari Pembangkit Sampai Kekonsumen Dengan Tujuan Agar Lebih Efisien Berkenjutan Ekonomis Dan Supaya Distrik Yang Aman Nah Dimana Disini Di Semasi Dan Big Data Ini Bagaimana Challengenya Adalah Data Source Dan Tipenya Kemudian Data Informasi Sharing Kemudian Security Privasi Kemudian Biaya Cost Dan Siti Populasi Bagaimana Pertumbuhan Atau Populasi Penduduk Di Kota Tersebut Yang Maksud Mempengaruhi Dari Data Data Yang Ada Pemanfaatan Big Data Smart City Ini Contoh Pemerintah Yang Mendengar Kemudian Sistem Yang Menghubungkan Warga Yang Berpartisipasi Jadi Memang Smart City Ini Membuat Sebuah Platform Yang Apa Aduan Aduan Ya Itu Digunakan Ke Sistem Ya Amel Perantara Sistem Kemudian Sistem Ini Ya Tentu Saja Pemerintah Ya Pemta Setempat Bisa Mendengar Atau Mengetahui Ya Yang Diadukan Dari Warga Warga Ya Jadi Artinya Warga Itu Berpartisipasi Kemudian Penggunaan Big Data Untuk Peningkatan Penangan Public Ya Disini Ada Data Capture Ada Data Analis Ada Place Making Dan Ada Citizen Behavior In Jakarta Nah Penggunaan Big Data Pada Lingkup Pemprov DKI Jakarta Adalah Bagaimana Menangkap Atau Menyimpan Kondisi DKI Jakarta Dalam Bentuk Angka Dan Data Setiap Harinya Mengukur Performance Dari Dinas Atau Instasi Terkait Isu Yang Ada Berdasarkan Data Yang Masuk Terseban Menjadi Basis Dari Sistem Prediksi Untuk Melihat Kondisi Jakarta Kedepan Ya Jadi Tentu Saja Big Data Ini Itu Bagaimana Bukan Hanya Untuk Hari Ini Saja Gitu Ya Bukan Untuk Hari Ini Saja Melihat Bagaimana Data Itu Masuk Kemudian Diproses Ya Tapi Bagaimana Juga Bisa Melihat Prediksi Kedepan Gitu Ya Untuk Pemerintah Itu Ya Bisa Dengan Tepat Gitu Ya Membuat Sebuah Kebijakan Gitu Ya Biar Kedepannya Menjadi Lebih Baik Seperti Itu Nah Cara Pemprov DKI Jakarta Mengumpulkan Dan Mengalas Datanya Ya Adalah Melalui Beberapa Sumber Bisa Mengenai Survei Ya Bisa Di Platformnya Kemudian Investikasi Lapangannya Ya Observasi Kemudian Laporan Kemudian Berkas Elektronik Ya File Kemudian Database Dan Aplikasi Ya Itu Cara Bagaimana Bagaimana Pemprov DKI Ini Mengumpulkan Data Datanya Gitu Ya Proses Pengumpulan Data Ya Disini Ada Dumping Data Ya Proses Pengumpulan Data Dari Berbagai Sumber Data Yang Menjaga Langkah Langkah Terlain Ya Disini Permintaan Sample Dan Observasi Ada Cleansing Kemudian Integrasi Data Adalah Proses Memangun Jalur Transfer Data Dari Sumber Data Ke Sistem Data Cekup Langkah Dan Mengistraksi Datanya Dan Mentransformasi Data Ya Jadi Bagaimana Membuat Sebuah Pattern Atau Membuat Sebuah Pola Ya Bahwa Data Yang Mentah Mentah Itu Sesuai Pro Adalah Ekstraksi Gitu Ya Agar Polanya Pattern Itu Bisa Kelihatan Bisa Jelas Dan Bisa Adanya Sebuah Transformasi Si Transformasi Si Data Itu Kemudian Analis Dan Laporan Proses Pengelolaan Data Untuk Kupuran Analisis Dan Laporan Cakup Langkah-langkah Antara Lain Pemilihan Data Pengelolaan Data Komputasi Dan Pemimpinan Grafik Ya Jadi Contoh Adalah Aplikasi Clue Yang Ada Di DKI Jakarta Ini Di Dimana Clue Ini Bisa Mem Apa Ada Laporan Laporan Yang Sampah Pelanggaran Pak Kirlia Fasilitas Umum Pekalian Dan Peran Big Data Pada Keluhan Warga Adalah Menyimpan Data Induk Keluhan Masyarakat Melalui Clue Menyimpan Data Log Atau Histories Tindak Lanjut Kemudian Selain Clue Pada Sembilan Data Disimpan Data Keluhan Masyarakat Melalui Kanal Media Sosial Melakukan Analisis Data Keluhan Masyarakat Analisis Tindak Lanjut Analisis Performa Behavior Analisis Keluhan Analisis Keluhan Yang Berulang Teks Analitik Isi Keluhan Masyarakat Pembuatan Dasber Keluhan Masyarakat Oke Jadi Bisa Kesimpulan Bagaimana Sebuah Big Data Ini Dipergunakan Agar Menjadikan Sebuah Tindakan Sebuah Action Agar Permasalahan Permasalahan Di Di Kota Itu Langsung Siap Langsung Bagaimana Ditindak Seperti itu Oke Mohon maaf Kekurangan Saya Selamat Apa Mengerjakan Tugas Juga Ada Memahami Di Materi Pertemuan Sepuluh Ini Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh